Ada orang yang pernah, kisah nyata, berzina terus hidupnya, na'udzubillah. Gak berita-berita, tobat-tobat sama Allah. Peringatan Allah datang satu demi satu, gak mau. Apa yang terjadi? Dia selalu punya sekretaris di Jakarta, kisah nyata. Dia punya sekretaris selalu dia suruh cari satu perempuan, selalu. Peringatan Allah datang, ban mobilnya, sempat mobilnya tabrakan, masuk rumah sakit, tidak tobat. Peringatan Allah SWT, istrinya dapat dia berbuat salah, terus marah, bertengkar rumah tangga, dia bohong, memutar balikan fakta, tidak juga dijadikan sebagai pelajaran. Cobaan demi cobaan datang, tidak mau dia engah sama dia. Terakhir Allah SWT membuat dia meninggal, tidak punya penyakit jantung, dan itu meninggal gara-gara satu kasus. Dia tidak mau tobat dari zina, ternyata anak perempuannya berbuat zina juga, dan sekretarisnya tidak kenal kalau ini anak dia. Dibawa ke hotel, pada saat dia masuk, dikatakan ada anak perempuan yang bagus, begitu dia masuk, ternyata dia kaget anak perempuan yang siap zina dengan dia adalah anak perempuannya sendiri, lalu dia sakit jantung meninggal di tempat.